Hai bacaan dari Yohanes kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut di pantai itu berkumpul Simon Petrus Thomas yang disebut Didymus Nathanael Darikana yang di Galilea anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain kata Simon Petrus kepada mereka aku pergi menangkap ikan kata mereka kepadanya kami pergi juga dengan kau mereka berangkat lalu naik ke perahu tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus kata Yesus kepada mereka Hai anak-anak adakah kamu mempunyai laupauk jawab mereka tidak ada maka kata Yesus kepada mereka tebarkanlah jalanku di sebelah kanan perahu maka akan kamu peroleh lalu mereka menembarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus itu Tuhan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang dan diatasnya ikan dan roti kata Yesus kepada mereka bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya dan sungguhpun sebanyak itu jala itu tidak koyak kata Yesus kepada mereka marilah dan sarapanlah tidak ada diantara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya siapakah engkau sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka demikian juga ikan itu itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini jawab Petrus kepadanya benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku jawab Petrus kepadanya benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya apakah engkau mengasihi aku dan ia berkata kepadanya Tuhan engkau tahu segala sesuatu engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki tetapi jika engkau sudah menjadi tua engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus ikutlah aku Renungan hari pertama bulan katekese liturgi tahun 2022 Injil hari ini melukiskan kesibukan para murid yakni Petrus dan teman-teman yang mencari ikan sepanjang malam tapi tidak berhasil baru pada siang hari berkat Tuhan Yesus yang bangkit mereka memperoleh begitu banyak ikan bergerak menuju Yesus Kristus merupakan program dasar setiap murid yang mengundang adalah Tuhan Yesus sendiri dan dia pun telah menyediakan hidangannya yakni Ekaristi yang adalah dirinya sendiri Seluruh umat kesukupan Agung Semarang diundang untuk tinggal dalam Kristus dan bergerak mewujudkan ardas kedelapan di tengah pandemi COVID-19 baik kegiatan pengungkapan iman seperti liturgi, doa, atau devosi, dan sebagainya maupun kegiatan perwujudan iman bekerja atau berjuang bagi kesejahteraan sesama serta bagi orang Kristiani selalu merupakan peristiwa bergerak menuju Kristus dengan tinggal dalam Kristus yang berpuncak dalam Ekaristi kita dapat berbuah untuk menghadirkan Kristus bagi sesama dalam perbuatan baik maralah saudara sekalian bergerak untuk selalu menuju Kristus yang hadir di tengah-tengah kita amin